Intro Assalamualaikum teman-teman Ya homu Saya Bersyukur kalau hari ini Tuhan Mengizinkan saya hadir Bersama dengan teman-teman Dimanapun berada Dan hari ini Saya Masih menyampaikan topik Yang sama Yaitu Misteri kehidupan Anak rantau Bisa Jadi teman-teman Di cerita kali ini Saya Menyampaikan sebuah hal Yaitu Bagaimana Ketika Saya berada Di dalam Tuhan Dan ketika saya Sebelum mengenal Tuhan Jadi Di video yang sudah lewat Saya bercerita Saya bercerita bagaimana Gengsi jangan Disimpan Jadi malam ini Saya bercerita Tentang Hidup lagi Kehidupan Jadi teman-teman Di luar Tuhan Di luar Tuhan Atau sebelum saya mengenal Tuhan Yesus Kristus Sebagai jurus selamat Pribadi bagi saya Saya Cukup memiliki Hidup yang Rusak Saya memiliki Pula hidup yang Menurut Firman Tuhan Itu salah Dan Menurut Saya waktu itu Menurut saya enak Yang mau melakukan Segala sesuatu Enak Tidak ada yang harus kita Patuhi Gitu Karena Saya Mulai kos itu Dari kelas 1 SMP Jadi kelas 1 SMP Saya sudah ngekos Sampai tamat SMA Dan Saya tamat Sampai tamat kuliah Bayangkan saya keluar Dari rumah Saya ngekos Dari tahun 2006 Dan sampai sekarang Ini saya Ini tahun Tahun 2020 Jadi teman-teman Kisah yang saya alami Sebelum saya Bertobat Sebelum saya Mengenal Tuhan Saya Merasa Masih kurang terus Masih kurang terus Uang Amal lagi kalau cewek Nah gitu Jadi Saat itu Sukanya Suka Namanya selingkuh Tidak cukup Dan tidak Disebut laki-laki Kalau hanya satu Ceweknya Tapi Yang menariknya Adalah ketika Saya berada Di dalam kasih Tuhan Ketika saya Dipulihkan Ketika Tuhan Mencama hati saya Saya juga Diubahkan oleh Tuhan Dan Pola hidup saya Ketika saya ada Di dalam Tuhan Rupanya Lebih tentang Lebih nyaman Lebih suka cita Lebih damai Ada penguasaan-penguasaan Yang Tuhan Berikan Dalam diri saya Singkat cerita Pernah suatu saat Saya tidak punya uang Satu ribu Apapun Tidak punya Di dalam rupanya Tapi saya tidak Khawatir Saya tidak Seperti Yang kehidupan saya Yang sebelumnya Nah Pesan saya Buat teman-teman Yang sebagai Anak rantau Yuk Mari dekatkan diri Kepala Tuhan Karena Tuhan Punya cara Punya Cara Lebih dari satu Kalau dunia Punya cara Seratus Tuhan Punya Cara Seratus Satu Jadi Tuhan Lebih utama Oleh sebab itu Teman-teman Dimanapun berada Saya dorong kita Supaya lebih semangat lagi Untuk Mendekatkan diri Kepada Tuhan Karena ketika Kita dekat dengan Tuhan Kita juga Mengalami Pemulihan terus Dalam hidup kita Jadi jangan pernah Mundur Kaum Para anak rantau Tetap semangat Tetap berjuang Meraih mimpi Yang harus Kita Capai Sampai Kita dengan kasih Kristus Shalom Tuhan Yesus Memberkati Anak rantau Bisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih